Intro Oke, jumpa lagi di Back to BDM Sejarah hitam sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi Sebuah lembaga yang sangat bergensi, yang menjaga dan disebut sebagai The Guardian of Constitution Sekarang sedang diterpa banyak masalah Ada intervensi dari aparat negara yang meruntuhkan kemandirian dari kekuasaan kehakiman 29 September 2021-2022 DPR memutuskan untuk memberhentikan Hakim Konstitusi dan diganti dengan Hakim yang lain Inilah yang berbagai kalangan menyebutnya sebagai intervensi terhadap kekuasaan kehakiman Yang seharusnya mandiri, yang seharusnya independen dan terbebas Hakim yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Prof. Dr. Aswanto Yang hari ini saya undang, saya ajak ngobrol untuk melihat apa sebetulnya yang terjadi di Mahkamah Konstitusi Ini adalah wawancara pertama dengan Prof. Dr. Aswanto di Back to BDM Prof. Aswanto, gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Budiman Sekarang kelihatannya lebih cerah ya? Ya, rasanya saya plong gitu Plong ya? Selama ini banyak yang gak plong gitu, banyak yang jadi beban pikiran gitu? Beban pikiran karena banyak yang mengatakan kan sudah diganti Tapi kok masih pimpin sidang? Oke Tentu saya pahami mereka bahwa mereka tidak serius mempelajari undang-undang Jadi sedalam Cuma itu kan jadi informasi yang banyak di media sosial Oke Sehingga saya juga jadi beban terutama keluarga Keluarga saya juga banyak yang tidak ngerti Ya kok sudah diganti masih sidang gitu Nanti orang katakan Oh mau Mau bener jadi hakim Oke Prof. Aswanto Itu kan peristiwa Pertama kali dalam sejarah ya Sejarah Mahkamah Konstitusi Seorang hakim konstitusi yang belum selesai Menyelesaikan masa jabatannya kemudian diberhentikan lah Atau kemudian diganti Itu peristiwanya 29 September 2022 Prof. Aswanto taunya dari siapa itu sebetulnya? Terima kasih Mas Budiman Saya mungkin ulang sedikit kejadian hari itu Jadi pada tanggal 29 September itu mulai pagi kami mengucapkan putusan Oke Ada 14 putusan yang kami ucapkan sehingga dibagi dua Ada yang pengucapannya pagi sampai siang Ada yang siang sampai sore Nah ketika kami break siang Sekjen Prof. Guntur ke ruangan saya Pada tanggal 29 ya? 29 itu 29 ya siang Beliau mengatakan bahwa Ada dinamika politik yang sangat cepat Saya ingat betul kata-katanya Dinamika politik yang sangat cepat Saya sudah diminta DPR untuk menandatangani Kesediaan menjadi hakim MK Oke Saya katakan ke beliau siapa yang Bapak akan ganti Karena bayangan saya Ya yang diganti itu kalau priorinya sudah habis Sesuai dengan habis atau ada kejahatan yang dalukan Ada pelanggaran etik dan sebagainya sesuai pasal 23 Beliau menjawab Saya juga tidak tahu siapa yang akan saya ganti Tapi saya sudah pastikan bahwa yang akan diganti itu adalah Salah satu dari kami bertiga yang diusung oleh DPR DPR, Prof. Ari, Prof. Dr. Hidudina Adams dan saya Oke Nah Pada kesempatan itu juga Prof. Guntur mengatakan Saya dipanggil lagi ke DPR ini Prof Saya bilang ya silahkan Dan setelah itu kami melanjutkan sidang Sesi kedua Untuk pengucapan putusan Dalam proses pengucapan putusan itu Orang sudah bisik-bisik gitu Rupanya sudah ada rapat paripurna Yang menetapkan atau mensahkan Prof. Guntur Sebagai hakim MK Usungan DPR Oke Dan Istilahnya mereka itu Tidak memperpanjang Masa Waktu saya sebagai hakim di MK Oke Ya Tapi persisnya secara formal Apakah ada pemberitahuan formal ke Prof. Aswanto gitu Dari DPR atau dari siapa sampai Sampai sekarang Sampai sekarang saya belum pernah ada pemberitahuan secara resmi Baik proses yang dilakukan di DPR Sama sekali tidak ada Ya saya tahu setelah Prof. Guntur menghubungi saya itu Dan untuk yang di Istana Negara Kami Saya paling tidak Saya mendapat informasi setelah Ada undangan untuk pengambilan penyumpahan Itu tanggal 22 Tanggal 22 sekitar jam Kurang lebih jam 12 lah Karena saya dapat informasi pagi-pagi bahwa Besok akan ada Pelantikan Pelantikan ada penyumpahan Lalu saya minta teman Di ruangan saya Tolong dicek Jam berapa itu pelantikan Apa benar ada gitu Dicek ke kabak protokol Kabak protokol memberi informasi bahwa Memang benar ada Tapi undangannya jam 11 baru dijemput di Istana Oke Begitu dijemput di Istana Hakimnya dibagikan Saya baru tahu Oh ternyata besok ada pelantikan Oke Jadi memang tidak ada pemberitahuan resmi ya Sebetulnya Tidak ada sama sekali Sampai hari ini Tidak ada pemberitahuan resmi Untuk proses yang di DPR Oke Kalau yang proses di Presiden Itu pemberitahuannya melalui undangan penyumpahan Undangan penyumpahan Undangan penyumpahan Tapi keputusan Presiden Yang berisi Pemberhentian Sampai sekarang pun Bahasa saya belum pernah lihat Belum pernah lihat juga Belum pernah lihat ya Jadi betul-betul tidak ada sebuah Apa ya Informasi resmi bahwa Prop. Aswanto telah Diberhentikan Sebagai Hakim Konstitusi Betul Itu yang membuat saya agak berat Karena di media masa Saya kan sudah ramai Sementara Dari Sumber yang mustinya Memberikan saya informasi Saya sama sekali tidak dapatkan Sumbernya siapa harusnya Sumbernya mustinya kan Kalaupun misalnya DPR memaknai bahwa Surat yang dikirim ke DPR itu adalah konfirmasi Ya mustinya Paling tidak Mengundang saya Untuk Apa namanya Memberitahukan bahwa Saya sangat menghargai DPR sebagai lembaga Saya menghargai teman-teman di sana Bahkan ada satu mas yang Saya gak tahu saya harus minta kemana Saya Bagaimanapun juga Sembilan tahun Kurang tiga bulan Saya di Mahkamah Konstitusi Itu adalah Usungan DPR Oke Tentu saya sebagai orang Yang punya etika Saya harus minta izin Ke DPR Secara kelembagaan Minta izin Bahwa terima kasih Sudah diberi kesempatan Sembilan tahun lebih Eh Delapan tahun Delapan tahun lebih Delapan tahun lebih Kurang tiga bulan Sembilan tahun Ya Rasanya agak Berat saya pulang ke Kampus Kalau saya belum pamit ke Bapak Ibu di DPR Cuma saya gak tahu bagaimana Mekanismenya Oke Apakah beliau-beliau masih Mau menerima saya Atau tidak Saya juga gak ngerti itu Oh jadi ada keinginan juga Untuk pamit ke DPR Saya Itu yang selalu Membebani pikiran saya Bagaimana cara saya Untuk Paling tidak saya pamit Secara baik-baik Karena ketika saya Masuk di MK Beliau juga Memberikan saya Ucapan selamat Pada saat Disahkan di Sidang Paripurna Bahkan kami berfoto Bersama dengan Pimpinan waktu itu Tentu saya juga Ketika akan meninggalkan Mahkamah Sebagai Bangsa yang Berbudaya Saya Harus Minta izin secara Resmi Atau Maksud saya Bukan izin Saya harus Pamit kepada Lembaga gitu Karena bagi Mereka juga Saya di MK Karena Usungan DPR Usungan DPR Tapi sampai sekarang Belum ada jalannya Untuk bertemu dengan DPR Saya masih bingung Siapa kira-kira Yang saya hubungi Untuk saya bertemu dengan Kalaupun misalnya Pimpinan tidak bisa Ya paling tidak Pimpinan Komisi 3 Karena Yang melakukan proses Kan di Komisi 3 Oke Oke Tapi Prof. Aswanto juga Sebenarnya tidak tahu Sebetulnya kenapa Kemudian Tidak diperpanjang oleh DPR Alasannya juga Tidak tahu Saya Pertama Setelah Awal itu Saya diberitahu Teman-teman Ini informasinya Sudah Banyak sekali Justru teman-teman Yang memberi informasi Oh ini katanya Ada Ini informasinya Ada Hubungannya Dengan Bapak Membatalkan Undang-undang tertentu Gitu Ya Saya bilang Saya bilang Kalau saya Membatalkan Kan tidak Pernah kita sendiri Apakah itu Sembilan orang Atau Sekian orang Tidak mungkin Bisa dikabulkan Kelaunya sendiri Itu informasi Yang saya Dapat dari teman-teman Ini ada hubungannya Setelah saya Dapat informasi Seperti itu Kan Saya juga Berusaha Sebenarnya Untuk Untuk Menghindari Informasi Saya jarang Buka HP Tapi Ya tetap Aja teman-teman Hubungi Bahkan Seringkali Mengirim Rekaman-rekaman Berita ke saya Dan disitu Saya Apa Salah satu Yang dikirim Ke saya itu Yang disampaikan Oleh wakil ketua Komisi 3 Pak Bambang Bahwa Alasan Untuk Tidak Melanjutkan Prodes saya Adalah Karena Sering Membatalkan Undang-undang Yang merupakan Produk DPR Oke Itu aja Yang saya 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 tahu Disitu aja Tapi itu pun Tahu dari Pihak ketiga Atau dari media Itu dari Awalnya Dari pihak ketiga Pihak ketiga Mungkin dia dapat Dari media Karena dia tahu Saya Tidak Buka HP Tidak aktif Sehingga Mereka memberitahu Dan setelah itu Saya Cross check ke media Ternyata betul Ada omongan begitu Tapi betul gak sih Memang Prop Aswanto Termasuk Salah satu Dari sembilan Yang memang Kerap Membatalkan Undang-undang Produk DPR Dan pemerintah Ya Sebenarnya Kalau Kita Ini kan Semua ada Rekam Rekamannya Semua lengkap Rekamannya Semua lengkap Ya Memang Di proses Di proses Dalam Memutuskan Suatu perkara Di MK Itu kan Kita harus Melalui rapat Permusyaratan Hakim Rapat Permusyaratan Hakim Harus Dihadiri Minimal Tujuh orang Nah Biasa Memang Kita berdebat Di dalam Tapi setelah Berdebat Berdebat Ya sudah Selesai Sudah ada Putusan Kita sepakati Apapun Yang menjadi Putusan Mayoritas Itu adalah Putusan Lembaga Bukan putusan Misalnya Lima orang Itu bukan Putusan Lima orang Tapi itu Putusan Lembaga Atau Putusan Enam Orang Atau Tujuh Orang Itu Semua Putusan Lembaga Jadi Kalau Disebutkan Bahwa Komisi Tiga Kecewa Karena Prop Aswanto Kemudian Sering Membatalkan Undang-Undang Produk DPR Dan Pemerintah Pak Prop Aswanto Meresponnya Gimana Ya Saya Memang Apa Namanya Karena Basicnya Saya Adalah Dosen Basic Saya Dosen Terutama Yang berkaitan Dengan Disiplin Ilmu Saya Saya Orang Pidana Kalau Hal Atau Norma Yang ada Di undang-undang Itu Memang Menurut Saya Bertentangan Dan Prinsip-prinsip Dasar Di dalam Hukum Pidana Misalnya Ya Saya Kan Saya Tidak Mungkin Selamanya Di MK Saya Harus Kembali Ke Kampus Nah Saya Khawatir Kalau Saya Mengambil Sikap Lain Dari Yang Biasanya Saya Ajarkan Saya Justru Akan Dicerca Nanti Ketika Saya Balik Kampus Oke Bapak Mengajarkan A Tapi kok Di Putusannya Bapak B Gitu Kan Itu Yang Saya Selalu Bayangkan Sehingga Saya Betul-betul Konsisten Misalnya Ya Walaupun Mohon Maaf Kita Tidak Boleh Mengentari Putusan Tapi Ini Kan Sebagai Contoh Saja Misalnya Soal Apa Ada Satu Pasal Di Undang Tentang Penanganan Pandemi Covid Ada Satu Pasal Itu Yang Intinya Bahwa Tindakan Tindakan Penggunaan Anggaran Yang Dilakukan Oleh Satgas Dan Sebagainya Kalau Ada Penyimpangan Penyimpangan Itu Dianggap Penyimpangan Administrasi Saja Tidak Boleh Dianggap Sebagai Pidana Nah Saya Menganggap Bahwa Ini kan Sangat Basic Untuk Kami Memahami Tindak Pidana Korupsi Kita Ajakan Mulai Dari Awal Kepada Mahasiswa Kita Bahwa Menyalahgunakan Keuangan Negara Itu Itu Namanya Korupsi Jadi Saya Termasuk Yang Ikut Membatalkan Pasal Itu Itu Salah satu Contoh Saja Jadi Apakah Waktu Prof Menjadi Anggota Apa ya Quote Didurong DPR Untuk Menjadi Hakim Konstitusi Apakah Memang Ada Klausul Ataukah Agreement Bahwa Hakim Konstitusi Yang Bersal DPR Harus Mengamankan Keputusan Keputusan DPR Sebenarnya Tidak Ada Saya Kan Di DPR Itu Dua Kali Di Fit And Proper Test Dua Kali Fit And Proper Oke Dua Kali Di Fit And Proper Yang Perjuan Pertama Saya Dipit Dan Saya ingat Betul Pesan Ketika Selesai Fit Di Komisi Tiga Itu Teman-teman Mengatakan Kami Cuma Minta Teman-teman Di Komisi Tiga Mengatakan Bahwa kami Cuma Minta Bapak Bekerja Secara Profesional Oke Saya Menjadi Semangat Waktu Itu Alhamdulillah Kita Diberi Kebebasan Untuk Bekerja Secara Profesional Itu Di Apa Di Periode Pertama Oke Ketika Melakukan Fit Proper Test Di Periode Kedua Memang Ada Suara-suara Agak Sumbang Gitu Tetapi Saya Ingatkan Kembali Sikap Saya Karena Itu Adalah Permintaan Bapak Bapak Dulu Saya Harus Bekerja Profesional Ya Walaupun Saya Sadari Mungkin Yang Saya Lakukan Itu Keliru Menurut Pandangan Orang Lain Tetapi Kan Hakim Harus Punya Keyakinan Kalau Saya Yakinkan Saya Punya Keyakinan Seperti Itu Ya Tentu Saya Tidak Akan Menghianati Keyakinan Saya Tidak Akan Menghianati Ilmu Saya Nah Sehingga Mungkin Banyak Yang Menganggap Wah Ini Tidak Benar Gitu Tapi Saya Selalu Setiap Saya Mengambil Putusan Mas Budiman Setiap Saya Mengambil Putusan Itu Kan Sudah Ada Jadwal Misalnya Besok Kita Putuskan Perkara Ini Setiap Saya Mengambil Apa Hadapi Untuk Pengambilan Putusan Itu Saya Selalu Berdoa Undang-undang Apa Yang Menjadi Pendirian Saya Itu Tidak Bertentangan Pertama Tidak Bertentangan Dengan Hati Nurani Saya Yang Kedua Mudah-mudahan Itu Berguna Untuk Bangsa Dan Negara Itu Saja Yang Selalu Saya Pikirkan Dan Tidak Pernah Kemudian Ada Semacam Agreement Bahwa Hakim Konstitusi Yang Berasal DPR Memang Harus Mengamankan Produk-produk DPR Tidak Sama Sekali Baik Di Prodi Beat and Proper Test Prodi pertama Maupun Beat and Proper Test Prodi kedua Tidak Pernah Saya Justru Apa Namanya Justru Memberi Apresiasi Kepada Terutama Komisi Tiga Karena Kita Lakukan Beat and Proper Test Di Komisi Tiga Saya Justru Memberi Apresiasi Bahwa Beliau-beliau Meminta saya Bekerja Secara Profesional Dan Yang Kedua Kurang Tiga Bulan Saya Menjadi Hakim Di Mahkamah Konstitusi Tidak Pernah Ada Salah Seorang Anggota DPR Yang Menghubungi Saya Berkaitan Dengan Minta Ditolong Satu Kasus Ya Kadang Ada Yang Mungkin Apa Sekedar Nanya Sudah Sampai Dimana Perkara Ini Gitu Tapi Tidak Pernah Ada Yang Meminta Bahwa Tolong Ini Dibantu Diloloskan Dan Sebagainya Saya Harus Mengakui Itu Dan Memberikan Apresiasi Kepada DPR Termasuk Ketika Misalnya Pilkada Kita Sama-sama Pahami Bahwa Pilkada Itu Adalah Usungan Partai Politik Ya Memang Karena Saya Tidak Memutuskan Hubungan Dengan Bapak Ibu Di DPR Kita Sering WA-WA Tetapi Sebenarnya Karena Kita Berusaha Profesional Tidak Pernah Menyangkut Bagaimana Putusan Ini Bahwa Mereka Tanya Sampai Dimana Perkembangannya Saya Jawab Normatif Juga Ini Dalam Proses Dalam Proses Bahkan Seringkali Apa Ya Kalau Ketemu Terutama Misalnya Di Bandara Kita Ngobrol Santai Walaupun Kadang-kadang Kita Guyon Ini Nanti Orang Lihat Kita Dikira Ada Apa-apa Gitu Karena Semua Pengujian Undang-undang Mesti DPR Sebagai Salah Satu Pihak Tapi Gini Kalau Dari Sisi Filosofis Apakah Hakim Konstitusi Kan terdiri dari 3 pilar Dari Presiden Dari Mahkamah Agung Dan dari DPR Apakah Memang Dulu ketika Didesain itu Memang Untuk Mengamankan DPR Mengamankan Pemerintahnya Dan Mengamankan Mahkamah Agung Apakah Tafsirnya Memang Begitu Dalam Hakim Hakim Merupakan Usungan Salah Satu Pengusung Tadi Dalam Memeriksa Perkara Yang Kebetulan Ada Kepentingannya Dengan Pengusung Itu Kan Cuma Tiga Orang Masih Ada Enam Jadi Sebenarnya Untuk Menjaga Keseimbangan Sehingga Tiga DPR Tiga Dari Presiden Tiga Dari Mahkamah Agung Dan Pak Jimli Juga Pernah Menegaskan Seperti Karena kan Pak Jimli Ikut terlibat Dalam Desain awal Pak Jimli Pernah mengatakan Bahwa memang Seperti itu Kita punya Desain Desain kita Adalah Misalnya Ada undang-undang Yang diuji Itu Mungkin Berkaitan Dengan Hal-hal Yang strategis Dalam Tupuksinya Presiden Kalau Yang diusung Presiden Misalnya Itu Apa Ingin Membantu Presiden Kan Mereka Cuma Tiga Masih Ada Enam Nah Itu Pikiran Saya Seperti itu Dan Ternyata Saya Apa Saya Diskusi Dengan Prof. Jimli Prof. Jimli Juga Mengatakannya Memang Begitulah Desainnya Tapi Kalau kemudian Ada Tafsir Meluas Tafsir Meluas Bahwa Lembaga Pengusul Adalah Owner Pemilik Dan Kemudian Hakim-hakim Konstitusi Adalah Direktur Dari Owner Ketika Direkturnya Kemudian Tidak Mengikuti Kehendak Owner Kemudian Ya Wajar Kecewa Dan Wajar Diperhentikan Mungkin Itu Pandangan Pribadi Sebenarnya Kalau Menurut Saya Kenapa Saya Katakan Pandangan Pribadi Karena Saya Mengalami Dua Kali Proses Speed and Proper Tidak Tidak Pernah Ada Pesan Pesan Seperti Itu Justru Pesannya Saya Ingat Betul Waktu Itu Pimpinan Komisi Tiga Memesankan Kami Minta Bapak Bekerja Secara Profesional Nah Kemudian Kalau Ada Misalnya Oknum Yang Mengatakan Bahwa Itu Dianalogikan Dengan Perusahaan Saya Kira Itu Menurut Saya Itu Mungkin Pandangan Pribadi Saja Pandangan Pribadi Nah Sekarang Setelah Itu Kan Gini Setelah Pelantikan Dilakukan Di Istana Kemudian Beberapa Jam Setelah Itu Kemudian Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan Uji Materi Yang Dalam Pertimbangannya Menyebutkan Bahwa Pemberhentian Hakim Konstitusi Di Luar Pasal 23 Undang-Undang MK Adalah Tidak Konstitusional Prof. Paswanto Ikut Memutuskan Itu Saya Saya Ingat Betul Itu Perkara Nomor 103 Perkara Nomor 103 Pemohonnya Itu Siko Siko Leonardo Ketika Kami Mau Meng-RPH Perkara Itu Kebetulan Kan Pak Ketua Mulai Tanggal 15 16 Itu Ikut Di Bali Kegiatan Kegiatan Kenegaraan Yang Disana G20 Itu G20 Nah Lalu Beliau Meminta Ke Saya Tolong Bapak Yang Pimpin Sidang Bapak Pimpin RPH Nah Waktu Itu Memang Sudah Diagendakan Hari Tanggal 16 Karena Panitra Menganggap Bahwa Tanggal 16 Itu Pak Ketua Sudah Hadir Jadi Diagendakan Untuk Apa Untuk Kita RPH Menentukan Bagaimana Sikap MK Terhadap Perkara Ini Nah Tapi Ternyata Pak Ketua Belum Hadir Oke Akhirnya Kita Sepakat Sebaiknya Karena Ini adalah Penentuan Apa Penentuan Putusan Kita Tunda Sehari Besok Baru Kita Ketika Penundaan Itu Saya Yang Memimpin RPH Kita Tunda Dan Sepakat Semua Semua Hakim Yang Hadir Pada Waktu Itu Sepakat Bahwa RPH Atau Pembicaraan Perkara Ini Ditunda Besok Dan Setelah Besok Pak Ketua Hadir Baru Kami Putuskan Ya Putusan Itu Kita Sepakat Karena Pasal Apa Nama 23 Pasal 87B Itu Kan Sudah Diputus Dan Putusan Kita Diamar Putusannya Sangat Jelas Bahwa Pasal 87B Itu Adalah Konstitusional Berarti Tidak ada Perubahan Tidak ada Perubahan Nah Lalu Kemudian Di Pertimbangan Kita Di Pertimbangan Kita Memang Ada Perasa Yang Mengatakan Supaya Ini Tidak Dianggap Hadiat Kepada Hakim Yang Ada Di Dalam Kita Tetap Harus Memberitahu Memberitahukan Kepada DPR Bahwa Karena Undang-Undang Ini Maka Hakim Yang Sedang Bertugas Itu Melanjutkan Masa Tugasnya Karena Tidak ada Lagi Prodesasi Tapi Kan Kemudian Itu Yang Tapi Saya Menyadari Bahwa Itu Bisa Multitafsir Orang Bisa Tafsir Kalau Misalnya Kita Melihat Perasanya Perlu Ada Tindakan Hukum Berupa Konfirmasi Kalau Kita Berhenti Disitu Memang Itu Artinya Ya Kalau Kita Buka Kamus Besar Bahasa Indonesia Konfirmasi Itu Juga Bukan Berarti Minta Persetujuan Atau Tidak Cuma Memberitahukan Bisa Juga Di Kamus Besar Seperti Itu Tapi Menurut Saya Itu Harus Kita Baca Satu Tarikan Napas Dengan Perasa Sesudahnya Jadi Perasa Pertama Itu Perlu Tindakan Hukum Berupa Konfirmasi Lalu Dilanjutkan Dengan Perasa Berikutnya Konfirmasi Yang Dimaksud Dalam Putusan Ini Adalah Pemberitahuan Prihal Keberlanjutan Melaksanakan Tugas Sebagai Hakim Nah Di Perkara Nomor 103 Itu Yang Dia Minta Itu Yang Dia Minta Supaya Sebenarnya Tafsir Yang Apa Apa Namanya Original Intennya Putusan Ini Bagaimana Nah Itu Yang Kita Jawab Juga Di Pertimbangan Hukum Melalui Perkara 103 Di Pasal 103 Itu Kita Apa Di Perkara 103 Itu Kita Jelaskan Original Intens Dari Perasa Itu Adalah Pemberitahuan Pemberitahuan Ya Oke Tapi Soal Klausul Yang Jadi Bahan Pertimbangan Bahwa Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Masa Jabatan Diluar Persyaratan Pasal 23 Tidak Konstitusional Itu Sebetulnya Sekarang Apa Hanya Sekedar Pertimbangan Di Justru Ini kan Rangkaian Semua Rangkaian Dari Pertimbangan Rangkaian Dari Pertimbangan Mengenai Konfirmasi Jadi Konfirmasi Sudah Dimaknai Itu Pemberitahuan Hanya Pemberitahuan Dan Untuk Menegaskan Bahwa Makna Konfirmasi Itu Pemberitahuan Penegasan Pasal 23 Itu Bahwa Tidak Ada Proses Penggantian Yang Legal Kalau Tidak Sesuai Dengan Mekanisme Pasal 23 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Itu Baik Pertimbangan Maupun Amar Itu Sama-sama Mengikat Oke Itu artinya Bahwa Kalau Dalam Konstruksi Demikian Pemberhentian Prop Aswanto Oleh DPR Tidak Konstitusional Ya Ya Saya Kira Kalau Kita Menggunakan Apa Namanya Menggunakan Logika Hukum Kita Logika Hukum Itu Saya Kira Bukan Hanya Saya Yang Punya Logika Seperti Itu Masyarakat Awam Pun Saya Yakin Punya Logika Seperti Itu Tapi Sekarang Faktanya Memang Sudah Digantikan Oleh Pengganti Prop Aswanto Lalu Makna Dari Putusan Itu Apa Menjadi Semacam Kertas Yang Tidak Punya Makna Atau Apa Sebetulnya Saya Kira Ini Yang Menjadi Alasan Teman-teman Berbagai Lapisan Masyarakat Untuk Mempersoalkan Ini Karena Putusan Mahkamah Itu Mengikat Sama Dengan Undang-Undang Artinya Kalau Sudah Ditegaskan Seperti Itu Dalam Putusan Itu Berarti Berlaku Sebagai Undang-Undang Sehingga Kalau Kita Betul-betul Menganggap Bahwa Hukum Itu Sebagai Panglima Dan Negara Kita Adalah Negara Hukum Saya Kira Saya Mengapresiasi Apa yang Disampaikan Oleh Presiden Kalau Itu Kebetulan Saya Dengar Langsung Wawancaranya Saya Sangat Mengapresiasi Bahwa Beliau Mengatakan Kita Hanya Tunduk Dan Semua Hanya Tunduk Pada Konstitusi Dan Undang-Undang Saya Kira Itu Luar Biasa Persoalan Implementasi Saya Kira Itu Urusan Lain Tapi Saya Kira Pernyataan Beliau Itu Luar Biasa Menunjukkan Bahwa Secara Teoditis Kita Ini Adalah Negara Hukum Tapi Ketika Ada Dalam Pemberhentian Maupun Penunjukan Hakim Konstitusi Dimilai Oleh MK Itu Bertentangan Dengan Undang-Undang Terus Gimana Jadinya Ya Ini Bisa Berimplikasi Nanti Kepada Putusan Bisa Berimplikasi Kepada Putusan Karena Yang Mengambil Putusan Itu kan Sembilan Orang Hakim Nah Kalau Misalnya Ada Yang Dianggap Cacat Prosedural Cacat Hukum Dan Cacat Prosedural Itu Bisa Menjadi Alasan Untuk Mengatakan Bahwa Putusan Ini Juga Cacat Dan Itu kan Menurut Saya Malah Petaka Yang Besar Kalau Kemudian Ada Putusan Mahkamah Konstitusi Lalu Tidak Diakui Oleh Masyarakat Oke Itu Menurut Saya Tapi Solusinya Dalam Bayang Setelah Setelah Ini Sudah Terjadi Artinya Pengganti Prop Aswanto Sudah Mengucapkan Sumpah 6 Jam Kemudian Mahkamah Kemudian Memutuskan Bahwa Pemberhentian Hakim Konstitusi Di luar Pasal 23 Tidak Konstitusional Terus Solusinya Apa Sekarang Dalam Posisi Yang Seperti Sekarang Ya Ini Mustinya Saya Sebenarnya Dihubungi Teman Prof Bagaimana Pertanyaannya Seperti Pertanyaannya Pak Mas Budiman Gimana Ini Prof Tindak Lanjutnya Tadi Sebelum Saya Kesini Ada Teman Lawyer Yang WA Pro Kalau bisa Kita diskusi Mengenai itu Saya Belang Saya Mohon maaf Saya Tidak Mengomentari Itu Tetapi Di Apa Di Pikiran Saya 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 Menganggap Bahwa Bagi saya Pengabdian Di Mahkamah Konstitusi Sudah Cukup Dan Saya Sudah Berkomitmen Sudah Sudah Apa Namanya Insya Allah Insya Allah Saya Dengan Keluarga Sudah Sepakat Kita Kembali Ke kampus Kita Kembali Ke kampus Untuk Melaksanakan Amanah Dan Mudah-mudahan Pengalaman Pengalaman Seperti ini Bisa Lebih Memperkaya Referensi Kita Cuma Saya Juga Berpikir Ada Problem Nanti Ini Gimana Ini Yang Ada Di Putusan Mahkamah Konstitusi Ternyata Beda Dengan Apa Yang Di Dalam Praktik Ini Menjadi Beban Bagi Kita Pengajar Menjadi Beban Bagi kita Pengajar Karena Kita Mengajarkan Hal-hal Yang Sangat Ideal Lalu Mereka Mengatakan Faktanya Kan Kalau kita Lihat Pasal 24 Undang-undang Dasar 24C Paling tidak Itu Kan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di sana Ada Empat Kewenangan Itu Menurut Saya Sebenarnya Sebagai Pelaksanaan Atau Konkretisasi Dari PC Dari Apa namanya Dari fungsi Salah satu fungsinya Mahkamah Tadi Pak Mas Budiman Sudah mengatakan Sebagai Pengawal Konstitusi Sebagai The Guardian Of Human Rights Ini tentu Ya saya Malah Di Ketika saya Memberi kuliah Umum Di Madura Trono Joyo Kasus itu Kan satu hari Sudah-sudah Terjadi Ada mahasiswa Yang agak Kritis Dia nanya Begini Pak Fungsinya Mahkamah Itu kan Salah satunya Melindungi Hak Azasi Warga Negara Pak Aswanto Warga Negara Ya Pak Ya saya Warga Negara Apakah Dengan Kasus Yang Di DPR Itu Bapak Merasa Hak Asasinya Tidak Dilanggar Ya saya Agak Susah Menjawab Itu Sehingga Memang Itulah Sebabnya Sejak Kejadian Itu Ini Pertama Kali Saya Bersedia Diundang Oleh Media Ini Karena Mas Budiman Yang WA Jadi Susah Untuk Saya Menolak Terima kasih Jadi Agak repot Memang Ini Menurut Saya Ini Menurut Saya Dan Saya Kira Menurut Banyak Teman Bahwa Ini Ada Implikasinya Kepada Teori Tentang Sistem Ketatanegaraan Walaupun Ini Kan Orang Juga Paham Ini Kan Sebenarnya Normanya Sudah Tidak Ada Masalah Tapi Implikasinya Praktiknya Yang Mungkin Orang Melihat Ini Ada Yang Unprocedural Itu Saya Kira Mas Kalau Udah Unprocedural Kira 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 Kalau DPR Mengatakan Ya Itu Benar Secara Politik Sudah Diputuskan Di Paripurna Kemudian Di Istana Sudah Kemudian Dilantik Diucapkan Sumpah Mahkamah Konstitusi Menyebutkan Tidak Konstitusional Atau Unprocedural Ini Bisa Dikonstruksikan Sebagai Sengketa Lembaga Negara Sebenarnya Bisa Bisa Dan Kembali Kepada Mahkamah Konstitusi Itu Menjadi Bagian Dari Solusi Konstitusional Saya Kira Salah Satu Cuma Persoalannya Kan Dalam Hukum Acara Mengenai Sengketa Antara Lembaga Negara Kan Yang Harus Membawa Perkara Itu Ke Mahkamah Adalah Pemerintah 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 Terutama Yang Bersengketa Tentunya Nah Kan Mahkamah Konstitusi Tidak Mungkin Nah Kemudian Bapak Ibu DPR Juga Saya kira Ya Hampir Tidak Mungkin Tidak Mungkin Ada pihak Lain Yang Mencoba Mencarikan Jalan Solusi Konstitusional Nah Ini Menurut Saya Mesti Ada Terobosan Hukum Harus Ada Terobosan Hukum Ya Kita Sama Sama Paham Bahwa Hukum Itu Memang Sangat Dinamis Dan Menurut Saya Sebenarnya Banyak Hikmah Dari perkara Yang Terjadi Ini Salah Satu Hikmah Adalah Kita Harus Melihat Bahwa Masih Banyak Yang Harus Ditermasuk Hukum Acaranya Mahkamah Konstitusi Masih Banyak Yang Harus Disempurnakan Gitu Karena Kalau Misalnya Kita Menunggu Lembaga Yang Bersengketa Itu Membawa Kesana Yang Bersengketa Misalnya Kalau Presiden Dan DPR Kan Tidak Ada Sengketa Karena Sejalan Tapi Dengan Mahkamah Gitu Kan Tidak Mungkin Mahkamah Membawa Perkara Ke Mahkamah Jadi Ini Agak Rumit Agak Susah Menurut Saya Kecuali Ada Terobosan Hukum Misalnya Di Petun Misalnya Kepresnya Bukan Bukan Maksudnya Proses Berbacara Di Petun Oke Proses Berbacara Di Petun Itu Kan Bukan Hanya Orang Yang Berdampak Langsung Dengan SK Itu Di Undang Petun Kan Dijelaskan Bahwa Yang Bisa Mengajukan Perkara Di Petun Itu Adalah Perseorangan Atau Badan Hukum Perdata Nah Siapa Itu Badan Hukum Perdata Sudah Dijelaskan Juga Di dalam Undang-Undang Oke Nah Ini Artinya Begini Kalau Ada Orang Yang Katakanlah Seperti Saya Seperti Saya Yang Orang Mengatakan Saya Yang Terdampak Langsung Dengan Perkara Ini Dengan SK Presiden Tapi kan Saya Sudah Ngomong Ke Teman-teman Bagi Saya Perkara Ini Sudah Selesai Bagi Saya Sudah Selesai Kami Sudah Packing Untuk Kembali Kemakasar Saya Sudah Melapor Ke Pak Rektor Saya Belum Melapor Secara Resmi Tapi Saya Sudah Sampaikan Lewat Asisten Saya Di Sana Tolong Sampaikan Padakan Saya Segera Balik Mengajar Dan Alhamdulillah Memang Tanggal 9 Desember Nanti Sudah Mulai Ada Ujian Doktor Saya Salah Satu Pengujinya Semester Ini Juga Saya Sudah Dimasukkan Di Jadwal Mengajar Sehingga Saya Sampaikan Ke Kawan-kawan Yang Bagi Saya Sudah Selesai Tapi Tentu Saya Bilang Saya Tidak Mungkin Melarang Kawan-kawan Yang Mau Mengajukan Saya Tidak Tidak Punya Otoritas Untuk Melarang Teman-teman Yang Akan Mengajukan Karena Saya Tahu Sebenarnya Persoalan Ini Bukan Persoalan Aswanto Ini Persoalan Negara Persoalan Kemerdekaan Peradilan Sehingga Sampai Ada Yang Menghubungi Saya Kalau Bapak Tidak Melawan Berarti Bapak Bagian Dari Perusakan Pengerusakan Kemerdekaan Peradilan Ya Saya Cuma Jawab Aja Ya Terima kasih Dukungannya Tapi Prop Aswanto Tidak Akan Melawan Saya Tidak Akan Melawan Tapi Mempersilahkan Kalau Masyarakat Sipil Ingin Mempersoalkan Itu Persilahkan Saya Tidak Mungkin Melarang Mereka Karena Saya Tahu Bahwa Ini Persoalan Tidak Menyangkut Diri Saya Saja Kalau Menyangkut Diri Saya Sekalipun Saya Pengajar Hak Azasi Manusia Ya Berat Rasanya Untuk Menerima Ketika Kita Merasa Bahwa Kita Punya Hak-hak Konstitusional Itu Langgar Tetapi Ya Saya Berpikir-pikir Kan Apa Sih Maknanya Negarawan Itu Negarawan Itu Kan Mestinya Tidak Bikin Ribut Tidak Bikin Ribut Apalagi Kan Ini Yang Gaduh Nanti Kan Tiga Lembaga Yang Menurut Saya Ini Lembaga Yang Ada Tidaknya Bangsa Ini Tergantung Lembaga Ini Gitu Jalan Tidaknya Bangsa Ini Tergantung Lembaga Lembaga Ini Gitu Nah Sehingga Kalau Saya Saya Sudah Ikhlas Dari Awal Saya Sudah Termasuk Ketika Mbak Ana Hubungi Saya Saya Sampaikan Ke Mbak Ana Yang Bisa Kami Lakukan Hanya Berdoa Dan Ikhlas Apapun Yang Terjadi Semua Kami Sandarkan Kepada Yang Maha Kuasa Tidak Sakit Hati Prof Awalnya Agak Susah Tidur Mas Agak Susah Tidur Tapi Sebenarnya Tidak Sakit Hati Karena Saya Menganggap Pertama Saya Tidak Tahu Apakah Ada Sebenarnya Yang Mendesain Persoalan Ini Mendesain Misalnya Saya Tidak Tahu Kalau Ada Saya Tidak Tahu Apakah Ada Orang Yang Mendesain Nah Kalau Misalnya Saya Mas Sakit Hati Kan Kepada Orang Yang Mendesain Tapi Kan Saya Tidak Tahu Saya Tidak Boleh Seuzon Nanti Saya Malah Berdosa Saya Anggap Saja Bahwa Ini Tidak Ada Memang Sudah Sudah Takdir Saya Begitu Sudah Takdir Saya Begitu Hanya Belum Belum Kepenuhan Adalah Bertemu Dengan DPR Untuk Mengucapkan Terima Kasih Saya Sangat Berkinian Sebelum Saya Kembali Ke kampus Bertemu Dengan Ibu Bapak Di DPR Untuk Mengucapkan Terima Kasih Sekaligus Saya Meminta Maaf Kalau Ada Yang Salah Salah Tapi Memang Merasa Ada Yang Salah Kalau Misalnya Ada Yang Salah Kalau Misalnya Kan Saya Menilai Sebenarnya Yang Saya Sadari Tidak Ada Kesalahan Tapi Mungkin Saja Ada Sikap Ada Lisan Yang Kurang Diterima Oleh Beliau Di Sana Sehingga Mereka Merasa Wah Ini Tidak Benar Itu Yang Saya Minta Maaf Nanti Mas Tapi Kalau Kita Berpikir Lebih Jauh Dampak Atau Implikasi Kan Di Pasal Konstitusi Menjaga Bahwa Indonesia Adalah Negara Hukum Nah Ketika Kemudian Atas Nama Kekuatan Politik Kemudian Hukum Itu Kemudian Dikesampingkan Ini Dampak Kedepannya Seperti Apa Itu Sebenarnya Yang Tadi Mas Budiman Mengatakan Sakit Hati Atau Tidak Secara Pribadi Saya Ikhlas Tetapi Sebagai Warga Negara Saya Mengajar Hak Azasi Manusia Menjerit Saya Punya Menjerit Saya Punya Pikiran Jadi Bukan Hati Yang Menjerit Pikiran Saya Yang Menjerit Pikiran Saya Yang Menjerit Karena Karena Kita Mengajarkan Dan Saya Kira Masyarakat Yang Tidak Berpendidikan Pun Paham Bahwa Kita Ini Negara Hukum Walaupun Mereka Mungkin Tidak Ngerti Apa Sebenarnya Negara Hukum Tapi Mereka Negara Hukum Kita Misalnya Abang Abang Yang Tidak Berpendidikan Di pinggir Jalan Kalau Kita Tanya Mengenai Negara Apa Dia Tidak Ngerti Nah Ketika Syarat Untuk Ya Banyak Pakar Mengatakan Apa Si Syaratnya Suatu Bangsa Untuk Bisa Mengklaim Diri Sebagai Negara Hukum Tentu Ada Beberapa Syaratnya Antara Lain Kasasi Manusia Itu Harus Dijamin Di Dalam Konstitusi Kemudian Harus Ada Peradilan Yang Independen Nah Itu Juga Saya Ajarkan Saya Kebetulan Mengajar Politik Hukum Dan Hak Azasi Manusia Itu Yang Pikiran Saya Yang Sebenarnya Mau Berteriak Tapi Kalau Hati Saya Ya Mungkin Diimbangi Hati Saya Saya Dari dulu Sudah Berusaha Dan Semua Keluarga Saya Berusaha Untuk Memutihkan Semua Hati Saya Jadi Saya Selalu Bilang Kepada Teman Teman Jangan Apa Namanya Khawatir Akan Celaka Kalau Saya Yang Diminta Untuk Mencelakai Anda Kalau Anda Mencelakai Saya Saya Terima Tapi Kalau Saya Untuk Mencelakai Anda Insyaallah Tidak Terjadi Selama 8 Tahun Di Mahkamah Konstitusi Ada Gak Semacam Intervensi Intervensi Atau Upaya Mempengaruhi Bapak Aswanto Ya Saya Jujur Misalnya Secara Internal Kalau Internal Di Mahkamah Kami Sesama Hakim Itu Tidak Pernah Misalnya Saya Ada Bilkada Misalnya Ini Keluarga Saya Yang Bersengketa Saya Tidak Mungkin Akan Menyampaikan Ke Kolega Hakim Tolong Dibantu Ini Teman Saya Kami Tidak Pernah Dan Yang Lain Juga Melakukan Begitu Sehingga Sebenarnya Apa Namanya Kemandirian Hakim Di Dalam Saya Kira Cukup Bagus Cuma Ada Persoalan Saya Juga Paham Itu Seringkali Nama Hakim Itu Dijual Di Luar Diring Dijual Saya Paham Itu Misalnya Orang Mengatakan Ya Itu Mungkin Salah Satu Dasar Sehingga Dulu Kita Dilarang Berpose Sama Terutama Teman Teman Dari Parpo Karena Kita Khawatir Nanti Foto Itu Bisa Disalah Gunakan Karena Orang Yang Ikut Dalam Pilkada Itu Ya Sama-sama Kita Paham Piai Pilkada Itu Sangat Mahal Mungkin Untuk Sampai Menang Di Tingkat KPU Dia Mengeluarkan Banyak Sekali Lalu Kemudian Yang Kala Karena Dia Menganggap Upaya Yang Terakhir Adalah Hakama Konstitusi Dia Bersedia Mengeluarkan Banyak Dana Saya Paham Itu Karena Sebelum Saya Jadi Hakim Saya Konsultan Pemilu Di Banyak Daerah Bahkan Konsultan Beberapa Calon Cuma Saya Selalu Mengingatkan Jangan Apa Jangan Pernah Percaya Kalau Ada Yang Memberikan Informasi Bahwa Hakim-hakim Di MK Itu Bisa Dibayar Itu Menurut Saya Sama Dengan Pemana Di Atas Pelanang Dia Ambil Luang Anda Lalu Dia Berdoa Mudah-mudahan Dia Menang Mudah-mudahan Bapak Menang Sesudah Itu Dia Katakan Ini Hasil Perjuangan Kita Saya Paham Itu Banyak Yang Melakukan Seperti Itu Tapi Kalau Antara Kita Tidak Pernah Ada Yang Saling Titip Menitip Oke Tapi Sejarah Juga Pernah Mencatat Ada Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Kemudian Terlibat Kasus Korupsi Seperti Akhil Mohtar Seperti Patrialis Akbar Bagaimana Menurut Refleksi Prop Aswanto Agar Kejadian Seperti Tidak Terjadi Lagi Di Kemudian Kemudian Hari Saya Juga Mungkin Termasuk Orang Yang Berdosa Ketika Saya Di Luar Menjadi Pemerhati Ketika Pak Akhil Itu Saya Berpikir Bahwa Apakah Mungkin Dia Pemain Tunggal Oke Saya Berpikir Waktu Itu Tetapi Setelah Saya Di Dalam Saya Paham Orang Kalau Mau Main Tunggal Bisa Bisa Misalnya Dia Apalagi Ketua Misalnya Perkara Itu kan Sesudah Diputus Tidak Langsung Diucapkan Ya Sesudah Diputus Ditentukan Siapa Drafternya Selesai Didrap Itu Dibawa Lagi Kerapat Permusyaratan Hakim Untuk Diperiksa Semua Oleh Sembilan Hakim Dipinalisasi Sesudah Itu Baru Diundang Para pihak Untuk Diucapkan Nah Dalam Jedah Waktu Itu Bisa Disalah Gunakan Misalnya Dia bisa Mengatakan Bapak Ini Kalah Tapi Apa Misalnya Di Di Apa Di Perkaranya Pak Akil Misalnya Ada yang Saya lupa Daerahnya itu Hari Modusnya Seperti itu Dia dihubungi Saya gak tau Apakah Pak Akil Yang Menghubungi Atau orang lain Mereka mengatakan Bahwa Bapak Kala Bapak Kala Karena Lawan Anda Membayar Nah Kalau Anda Mau Menang Bayar lagi Besar Besar Nah Itu menurut saya Bisa dilakukan Oleh seseorang Oke Seseorang Hakim Tapi mencegahnya Gimana Agar Sejarah Saya kira Untuk Mencegah Itu Apa ya Tentu Pertama Harus Ada Pertahanan Moral Yang kuat Untuk masing-masing Hakim Bahwa banyak Yang menggoda Banyak Yang menggoda Banyak Yang menggoda Misalnya Tetapi Kalau Dia punya Moral Yang Kuat Saya kira Tidak Jadi pertama Menurut saya Ya moral Harus betul-betul Menjadi Salah satu bagian Yang penting Dalam seleksi Mungkin Jejak rekam Moral Melalui Jejak rekam Yang kedua Mesti Ada mekanisme Yang diatus Sedemikian rupa Sehingga Tidak Memberi ruang Untuk orang-orang Yang mau bermain Termasuk Salah saat kita Sebenarnya Di mahkamah Sudah berusaha Mengantisipasi Itu Saya dapat Informasi Di mahkamah Dulu itu Sekuriti Saja Bisa Membocorkan Misalnya Sekuriti Bisa terlibat Pelanggaran Ada yang Meminta Tolong Berkas ini Diambil Satu lembar Ini Dia bisa Dan dulu Ada Ada Sekuriti Di seorang Sekuriti Di MK Itu Dilihat Rekeningnya Gede banget Gitu Nah Ternyata Dia main Dia main Dan Dipecat Langsung Hari itu Juga Dipecat Nah Ini menurut saya Salah satu Upaya Mengantisipasi itu Begitu kita terima Permohonan Kita langsung upload Kita langsung upload Sehingga Umum mengatai Bahwa ada permohonan Seperti ini Sehingga Tidak ada lagi Perluang Untuk misalnya Disuruh cabut Satu lembar Dua lembar Itu Tidak ada lagi Oke Tapi yang Paling penting Menurut saya Ya Pertahanan pribadi Masing-masing hakim Itu Meskipun susah ya Masih susah Godaan Saya kira Godaan Prapas Panto Juga sering Mendapat godaan Juga Jujur Mungkin Karena mereka Sudah paham Sudah paham Tidak usah Dihubungi Itu Biar dihubungi Tidak mungkin Jadi Kalau godaan Secara langsung Dari prinsipal Itu tidak ada Tapi bahwa Ada oknum-oknum Tertentu Yang Merusaha Untuk mengatakan Dibantu Ini Ini Macam-macam Itu saya kira Saya menjadi Fair Kalau saya katakan Tidak ada Ada beberapa Yang berusaha Untuk Menghubungi Dan Ya tentu Dalam menghubungi Itu Tentu Dia mengiming-iming Nah Kalau Kita tidak punya Pertahanan Yang kuat Itu bisa jebol Saya jujur Ada tetapi Mungkin Satu dua Tiga orang Yang pernah Gimana menghindarnya Prof? Ya Termasuk yang tadi Itu kan Meng Ngiming-ngiming Dalam arti Sebenarnya Bukan mengiming-imingnya Yang jadi Persoalan pokok Persoalan pokok itu adalah Apa yang dia minta Dia bisa peroleh Contohnya tadi Ada kawan yang minta Tolong pecoran ini Kalau Kasusnya Beliau Bapak Trialis kan Kalau tidak salah Itu Apa ya Pelanggaran etiknya itu Membocorkan putusan Kalau tidak salah Membocorkan putusan Nah Ya caranya Saya mencoba Saya selalu menjaga Tadi saya sampaikan Ke Mas Budiman Saya selalu menjaga Habluminan Nas Tetapi saya berusaha Untuk tidak mengkhianati Pekerjaan saya Oke Misalnya Ada yang Minta tolong Pecoran Ya saya Saya baca Tidak Saya Angkat Tidak saya Tidak ada contrengannya Habis itu Saya simpen Setelah dibacakan Diucapkan Baru saya hubungi Mohon maaf Tadi saya tidak hubungi Karena kami lagi rapat Dan tidak perlu Dibocorkan Karena sudah Diucapkan Oke Kembali ke Pemberhentian Prof Perasaan Prof Aswanto ini Sedih atau bangga sih Diberhentikan Jujur Hari pertama itu Jadi hari pertama Kami Langsung ke Surabaya Di hotel itu Saya sama istri itu Mungkin tidak ada Tidur Tidak ada tidurnya itu Bukan karena Bersedih Tetapi kita mencoba Mengevaluasi Dimana salah kita Gitu Dimana salah kita Akhirnya ya Jangan-jangan ini Jangan-jangan ini Nah setelah ada Informasi di Koran Ya barangkali Yang apa namanya Yang kita duga-duga Itu memang itu Tapi ya sudah lah ya Sudah lah Sesudah itu ya Sudah kita Kita apa namanya Apalagi setelah Misalnya saya Dari Dari Madura itu Tiba di rumah Rumah saya sudah Banyak sekali tamu Oh Kawan-kawan untuk memberi support Teman-teman Angkatan saya Fakultas hukum Itu banyak di rumah Oke Lebih duluan datang dari saya Oke Nah itu memberi support Nah Saya Mudah-mudahan ini ya Saya Saya berharap Mas Budiman Oke Saya bilang sama istri saya Kan kita malu pulang Kalau kita melakukan pelanggaran Iya Atau kejahatan Nah ini Kita pulang Orang Tidak berhenti Sampai sekarang Tadi sebelum saya kesini Banyak SMA FAWA Masuk istri saya Karena kalau saya Saya tidak balas Jadi ke istri saya Terutama teman-teman Yang tahu nomor istri itu Ngomong Tidak usah malu Pak Kita justru Menyambut gitu Menyambut Termasuk rektor saya Beliau telpon saya Prof Dengan bangga Kami akan menerima Kembali Prof Prof pulang Tidak dengan Tidak perlu menundukkan kepala Tidak perlu Membungkukkan dada Tapi tidak usah juga Membusungkan dada Oke Normal-normal saja Normal-normal saja Inilah kehidupan ya Inilah kehidupan Dan Kami sangat yakin Mas Karena Ya saya menyadari Usia saya kan sudah Hampir 60 Hampir 60 Hampir 60 Kalau kita lihat usianya Nabi Muhammad kan Ya Tinggal bonus-bonus lah nanti Bonus umur gitu Nah Mestinya memang sudah Tidak Semata-mata ke Apa namanya Urusan dunia Mesti lebih diperbanyak ke Urusan akhirat Saya Berpikiran Positif Dan saya yakin Bahwa memang Allah tidak pernah Memberikan sesuatu Yang jelek Untuk hambanya Oke Saya merasa ini Yang terbaik mungkin Jujur Setelah jadi hakim Itu kelihatannya Tidak ada lagi Kesempatan untuk Bersama keluarga Bersama keluarga Kemudian yang kedua Untuk rutin Berjamaah di masjid Mungkin ini jalan Tuhan juga ya Makanya saya bilang Sama istri Saya kalau pulang Kemakasar kan dekat Samping rumah kita Masjid Dan dari dulu Selesai Sebelum salat subuh Saya dengan teman-teman Sudah ngobrol disana Selesai salat kubu Kita keliling Kau Meles ngobrol Keliatannya Tuhan mengatakan Kembali ke Seperti itulah Oke Itu maksud Iwan Prof. Aswanto Terima kasih sekali ya Telah berkenan hadir Di wawancara Di Back to BDM Saya sungguh terima kasih Karena ini adalah Wawancara pertama Yang dibedikan Prof. Aswanto Setelah Masa jabatannya Sebagai hakim konstitusi Diperpendek Oleh DPR Semoga Bisa memberikan manfaat Silahkan memberikan komentar Di kolom komentar Prof. Aswanto Terima kasih Terima kasih sama-sama Mas Saya juga terima kasih Karena Selama ini memang terpendam Terpendam Tidak pernah saya ngomong Saya takut Ya Hakim itu tidak boleh Membicarakan putusannya Tapi sekarang kan Saya sudah bukan hakim Sudah bukan hakim Prof. Makasih ya Terima kasih Terima kasih